Nang sita nanti pasang go, sae jo nok do tu haki. Sae di taku taku jesus thondiki nagalei Asa unang beau ganggu dipanok kuonai Maradian do rohaku molahu hapo sii Nang sita nanti pasang go, sae jo nok do tu haki. Nang sita nanti pasang go, sae jo nok do tu haki. Sae diiring-iring jesus thondiki Nang sita nanti pasang go, sae jo nok do tu haki. Mulo lo ja au mar dalang, nang maheu ton iki. Nang sita nanti pasang go, sae jo nok do tu haki. Nang sita nanti pasang go, sae jo nok do tu haki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Masmur pasal 32 ayat 8 Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu Demikian firman Tuhan Penunjuk arah jalan Biasanya jika memasuki suatu hutan Alat yang kita pakai itu adalah kompas Untuk menentukan arah yang akan kita tuju Namun bila kita di kota Sebagai petunjuk kita melihat Papan petunjuk jalan Yang dipasang di setiap persimpangan contohnya Berfungsi untuk mengarahkan jalan kita Dan bahkan sampai saat ini di jaman yang maju Kita memakai Google Maps atau navigasi Yang membantu kita Mengarahkan kita Ke jalan Yang menjadi tempat tujuan Meski demikian Tidak menjadi kepastian 100% Dan kita diarahkan Tepat pada tempat yang kita tuju Setidaknya Alat-alat tadi dapat membantu kita Bagaimana di dalam kehidupan beriman Apakah Yang menjadi penunjuk arah jalan kita Agar jalan yang kita tempuh Jalan yang benar Arah orang percaya Maka yang sangat dibutuhkan adalah Firman Tuhan Firman inilah yang kita bawa kemana saja Yang kita pegang kemana saja Sebagai petunjuk Bahkan pedoman Dalam kehidupan kita Bila kompas dapat Menunjuk arah jalan Namun Firman Tuhan Bukan hanya sekedar Menunjuk arah jalan yang benar Tetapi juga memberikan suatu pengertian Melalui pengajaran Dan nasihat Sehingga Ketika ada kuasa kekuatan dunia ini Yang dengan sengaja membelokkan arah jalan kita Maka Maka bagi orang-orang yang telah mendapatkan pengajaran dan pengertian dari Allah Dia tidak mau tersesat Atau tidak akan pernah tertipu lagi Tingkat kewaspadaannya jauh lebih tinggi Karena Firman Tuhan Yang berbicara Di hati dan pikirannya Bagaimana bila orang yang di hutan tadi kehilangan kompas Tentu ia akan kehilangan arah Bagaimana jika seseorang hidupnya tanpa Firman Tuhan Maka sama dengan orang yang berada di hutan tadi Ia akan kehilangan arah Dia akan dikuasai oleh dunia ini Maka bukalah hatimu Tuhan sedang mengajar kita Untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita Tuhan tidak menginginkan agar umatnya berlaku seperti kuda atau bagal Sebab kuda atau bagal Yang tidak berakal Tidak bisa mengenal siapa pemiliknya Meski ia dirawat setiap hari Oleh pemiliknya Bahkan secara refleks Kuda akan menyepak siapa saja yang mendekatinya dari belakang Atau akan mengangkat kedua kaki depannya Dan menendang siapa saja yang mencoba untuk mendekatinya dari depan Sekalipun itu adalah pemiliknya sendiri Bukankah kita tanpa sadar sering sekali berlaku seperti kuda atau bagal Padahal Tuhan telah menyelamatkan hidup kita Menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib Ketika kita sakit Tuhan yang menyembuhkan Ketika jalan seolah buntu Tuhan yang membuka jalan Ketika berada dalam krisis Tuhan selalu hadir menolong Dan memulihkan keadaan kita Maka biarlah Maka biarlah Hidupmu Tetap rindu Akan nasihat Atau petunjuk arah jalan Dan juga Pengajaran Dari Allah melalui firmannya Amin Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Horas Maka biarlah Maka biarlah